Intro Pake apa dia? Pake panel Panjurya, kapasitas berapa? Panjurya, kapasitasnya 100 WP Kekecilan? Ya, tuanya kan kita cuma buat segala Minim dana juga pak Jadi saya kan dulu waktu kuliah itu pak Pernah bikin Nah, terus bikin itu Jadi pak Pake adapter dari DC ke AC? Inverter pak Inverter? Ya, di dalam Inverter Inverter DC ke AC Ketemu berapa watt? Otputnya 110 WP 120 WP 120 WP 120 WP Jadi bisa listrik AC Pake AKI? Pake AKI Pak Pake AKI Pak Kita tuh nyimpen yang di AKI Pak Jadi, kalau marah pakai AKI juga Dan yang silang Yang bantuan dari Bansu saya minta 100 Dari 900 untuk kota Anu Gunung Dung Minta 100 Itu pun masih banyak sekitar 137 orang yang belum Bisa dilapasikan dari BLT DD Iya, BLT DD nya sudah 200 WP Jadi di sini kan ada PKH BPNT yang pertama ya Terus yang kedua BLT provinsi Eh, 18.000 Itu yang gak tau 18.000 18.000 sosial Provinsi Yaitu jatahnya gedung 900 Lain boleh 21 Para tambahan saya Dari total 14.000 Saya minta tambahan 18 Dikasih 13.000 sekian sama Menteri Berarti total kebantuan kita Itu 27.000 Oh yang 27.000 Iya, Wak Fati sudah masuk Cuma itu kan Pembagiannya proporsional Gunung eleh cuma kebagian 30 Gunung-dung itu kebagian 400 Gunung eleh cuma kebagian 40 Kalau 30 Kalau gak salah Repot Iya, makanya saya minta begini Cobalah jangan proporsional Karena kriteria kemiskinannya Tingkat kemiskinan desanya Tapi jumlah Orang-orang yang ada di masyarakat gitu Menghitungnya Tanda putih dari awal Buktinya data Pilkades dengan data Pilpes beda Ya kan Dengan data Pilek beda coba Ya, berlaku ya Itu yang masalah sejujurnya Kadang-kadang di bawah sendiri Tidak mau Ketika kita validati data Tidak mau support Itu yang masalah Akhirnya Ketika bencana kayak anggara kita alami Susah untuk mengusulkan Coba Kadang-kadang kakak yang kemari kita temukan Kayak emak-emak kayak begini Kakaknya gak ada Dia gak punya KTP Coba Coba Kemana dicampur juga gak boleh Enggak punya kata Enggak punya KTP Terus kemana saja Gitu ya Coba onat Untuk data kemiskinan Saya pikir bedalah Dengan Untuk data DPT Karena data kemiskinan itu Murni dari KTP Makanya Data kemiskinan itu bun Pasti dia harus Datanya pakai KK dong Dia kalau gak Kalau pakai KTP Dari mana judulnya Sementara orang miskin itu Yang kemarin kita datang Yang tidak punya KK Tidak punya KTP Coba Terus bagaimana Perdistribution PKH dan lain-lain Sementara PKH itu Harus BNM B data Ya kan Jadi DTKS itu sekarang harapannya Tapi DTKS pun tidak menjamin Kenapa Kemarin BDT kan awalnya Basis data terbadu Itu tetap terpaku Pada data kemiskinan Disampang Ditambah 10% Sekarang Kalau kita bicara Data kemiskinan Pengen validasi data dulu deh Iya Harus itu Desa kita Tidak punya KTP Tidak punya KK Banyak kita Yang sekarang kita datang Ini nanti lagi nih Kalau ibu ini punya KTP Iya pak punya Abin 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 Pak Abin Pak Ini masih ada Ada yang banyak Yang gak dapat Yang gak punya KTP Gak punya KK Jadi ketika mereka Kemahimu diusulkan KPKH Maupun BPNP Data yang gak ada Akhirnya Akhirnya kita perintahkan Sepidu KTP untuk terlibat langsung Bantu Gitu loh Kayak begitu Sementara sekarang Kita ini Dipusingkan oleh Instruksi dari Pemerintahan Pusat Bahwa setiap program Tidak boleh Tumpang tindir Kalau sudah PKH Tidak boleh Tindir Tapi memang ada Satu desa Yang kelebihan Banyak Banyak Kekurangan warganya Kekurangan warganya Karena desanya Kategori desa Kekurangan programnya Gitu loh Maka dari itu Saya minta kemarin sosial Untuk Melakukan validasi data Kembali sampai ke desa Desa berkundirasi dengan PPBD Kita sudah komunikasi dengan Pak Pongres dengan Pak Dandim Seluruh Koramil Pak Polsek Itu terlibat Itu untuk pendataannya Karena kita kebingungan Kembali Kita mengusulkan ke PKH Kemarin Kita dapat Rp14.000 Dari sosial Saya WA Menterinya Minta Rp18.000 Akhirnya Dikasih Rp14.000 Rp13.000 Ini WA-nya ada Dikasih Rp14.000 Eh Rp13.000 Maksud saya Yang Rp13.000 Itu kebingungan kita Malah kekurangan Penerima Gitu loh Nah Saya tanya Apakah Ini WA saya kemarin Rp13.000 Ya saya nyampaikan ke Pak Fasilitan Bapati Supaya secara proposional Artinya tidak melihat kriteria desa Loh iya Kalau melihat kriteria desa Desa tertinggal secara otomatis Banyak yang mendapatkan Beran Gitu loh Sampai Rp14.000 84% Ini data ke Keminis Sos ini Itu loh Ya Kita dapat 27.518 Ya Yang baru masih ada Baru 23.253 Masih 어야 dapat Rp4.000an Sisa kota Bansosnya yang belum dirisi iya itulah maksudnya, maka kemarin kita intusikan sosial untuk melakukan konfirmasi ke desa masing-masing, tapi saya juga tidak mau artinya desa itu harus memberikan data kepada kita yang akurat gitu loh saya juga tidak mau juga kesalahan ketika nanti ada depan selamat menikmati ini kocapan si ya, ini kocaraan disini kak itu ada yang ke depan ya ini ini yang sudah dikoceraan dan dikoceraan yang sudah dikoceraan ini itu koceraan ini koceraan koceran koceraan yang sudah dikoceraan untuk dikoceraan Hai bentuk anak kombo yang nyetak kok ngara hui selahnya penyelamat Masa orang kayak begini masih mau dicolong juga saat-saat Terima kasih 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 Terima kasih